Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Ayo kita bikin cemilan untuk anak-anak kita ya Lanjut, disini resep-resepnya Nah, sekarang saya mau bikin lumpia thales ya Lumpia thales, ini satu biji thales Dan wartelnya satu Daun bawang ada empat batang Dan daun seleri tiga batang Ini kulit lumpia ada 20 biji ya 20 biji, nanti kita taruh samping Kita mau kerjakan yang ini dulu Udang ada seperempat Ini saya memotong memakai produk dari stand ya Stand cookware, pisau dan telenan Pisaunya juga tajam, ringan, andalan banget Nah, ini udangnya kita cincang ya Gak ada yang udang kecil-kecil, jadi yang besar-besar juga gak masalah lah ya Udang sudah selesai, wartel dulu ya Nah, wartel sudah selesai, saya mau parut ini thales ya Nah, ini sudah selesai ya, saya parut Oke, sekarang saya hidupin kompor Ini saya memakai produk dari stand cookware Greblon yang ukuran 32 cm, lengkapin dan tutup Dan anti lengket Nah, ini langsung aja saya masukkan udangnya Udang dulu ya, masih kurang panas ya Udangnya saya masukkan Lanjut saya tambahkan Bawang putih goreng, satu sendok makan Saya masukkan penyedapnya, satu bungkus Wangi banget, saya tambahkan merica bubuk Sini merica bubuk saya tambahkan satu sendok teh ya Nah, lanjut saya masukkan wortel Wartel Tade dulu rata Wangi banget Wangi, itu apa namanya? Merica bubuk ya Lanjut kita masukkan Talesnya Kalau kulit lumpinya cuma 20 biji Kurang Kita bisa tambah ya teman-teman Tadi saya dapatnya beli cuma segitu Tidak dapat banyak Jadi ini nanti kita akalin aja Bikin agak gede Untuk makan sendiri namanya ya Bisa namanya untuk kita jualan juga bisa Lanjut masukkan aja semua ini Dan bawangnya Wangi udangnya sudah keluar Mantap banget Disini saya tambahkan garam Satu sendok teh Secukupnya lah ya teman-teman ya Kalau memang kurang boleh tambahin lagi ya Ini kita aduk kasih rata Soalnya nanti kan mau digoreng lagi ya Nah sekarang sudah Sudah mateng lah ya Rasanya pun sudah oke banget Talesnya Enak banget talesnya Gempur Nah ini sekarang juga kita angkat Ini saya angkat juga penggorengnya ini ya Greblownya gak saya cuci ya Matiin api Langsung saya angkat Nanti langsung saya tuang minyak Ini langsung saya tuang minyak ya Kita minyak tuang secukupnya Isi menurut selera masing-masing ya teman-teman ya Mau seberapa besar ya Kita bikin cemilan Bikin cemilan gini aja Makan bakenyang ya Ini langsung Saya taruh ke minyak ya Karena ini kulitnya ada pecah-pecah begini Langsung aja Minyak belum panas Kita taruh aja Begini Nah dia udah panas sedikit ya Kita mau cari sebelum mana pecah kulitnya Karena ini kita namanya beli ya Kulitnya jadi kadang udah agak gak baru punya Jadinya agak jelek Agak kering ya Nah pecah dia ya Langsung aja Nah ini yang pecah ini kita lengketkan begini Biar bisa cantik Ini taruh disini Jadi dia beli kering dulu ya Nah ini kita goreng sampai Begini aja warnanya Jangan terlalu coklat Ini baru masuk ya Ini baru masuk Nah kalau yang ini sudah Matam Nah ini kan ada Sisanya lagi Bisa bikin untuk 3 biji lagi ya Karena kulit yang gak ada Saya punya telur Saya masukkan telur Soal rasa gak usah tambah lagi ya Kalau teman-teman mau kasih tepung juga boleh Ini saya gak kasih tepung Gini aja Seperti Seperti bakwan gitu ya Ini juga bisa langsung dibungkus Pakai kulit lumpia Ada telurnya gini Jadi cantik dia Nah ini sekarang sudah mateng Ini enak banget Halo semuanya Kali ini aku mau cobain Ini apa lumpia ya Lumpia apa? Lumpia apa? Lumpia apa? Lumpia apa? Lumpia Tawas Lumpia Tawas Oke kita gas Ini enak banget Ini cembilan sehat ya Oke kita cobain yang Sisaan dan katanya goreng Makin telur ya Oke kita coba Lebih mirip makan kek perkedel ya Oke Enak banget Minum dulu Oke guys Minum ini cukup sekian aja ya Video makan-makan Dan video yang masa-masa kali ini Jangan lupa Di subscribe Like, comment Dan share ke teman-teman kalian semua ya See you in the next video guys Bye-bye Bye-bye Okay Terima kasih.